Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik, dengan siapa dimana? Dengan nama Allah di Rio Dengan nama Allah di Rio, baik kita bersolat terlebih dahulu Allah ma'asal wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ma'asal wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan langsung bertanya kepada Bu ya Ya Bu ya, Assalamualaikum Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Bu ya selalu dalam keadaan syarat ya Amin, amin, amin Kemudakan urusan dakwahnya Amin, amin Begini Bu ya, mau nanya Bu ya Masalah rumah tangga Ada seorang udah nikah Baru berumur setahun Bu ya nikah Jalan 4-5 bulan itu ada masalah Jadi si suami udah mengakui salahnya Udah minta maaf, udah taubat Dan ya istri pun Nggak nerima Bu ya Tidak minta maaf sama istri Dia depan orang tua juga Orang tua istri pun nggak nerima gitu Seolah-olah suami ini udah Nggak ada ini harganya lagi Bu ya Jadi, gimana cara Solusi yang terbaik Bu ya Sementara suami ini Memperbaiki, memulai dari nol lagi Sementara istrinya nggak ngasih maaf Bagaimana itu Bu ya Mohon solusi Bu ya Yang terbaik Bagaimana Terima kasih Bu ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rumah tangga selalu ada Namanya problem Tinggal Bagaimana kita mengolah problem itu Ya Mengolah problem itu Ya, kalau lapar Jadikan itu adalah Sebagai Bumbu Agar kita makan enak Gitu saja Jangan Menjadikan satu problem itu Menjadikan kita terpuruk ya Selagi kita menikah dengan manusia Tentu ada kekurangan Ini harus kita fahami Cuman yang lebih penting Dari itu adalah Kesadaran kita Mengakui kesalahan Kalau tadi kan Menganggap orang bisa bersalah Itu kan koidah umum itu Ternyata nggak cukup sampai disini Orang kita Kita bisa memaafkan Atau menyadari kesalahan orang Karena memang pasangan saya adalah manusia Dan dia bisa bersalah Cuman ada yang menjadi masalah berat itu Bukan disini Ada orang yang tidak pernah merasa bersalah Kalau sudah orang tidak pernah merasa bersalah Apa yang terjadi? Kesalahan akan mudah terulang lagi Ini adalah problem yang paling berat Makanya mungkin istri Anda mendengar suara ini Istri Anda mendengar suara ini Atau Soalnya melihat istri Anda Wanita tersebut Bukan Anda yang bermasalah Mungkin sang wanita mendengar suara ini Bahwasannya Wanita Laki-laki tersebut Sang suami sudah menyesali Kalau sudah menyesali Sudah Anda ingin apa lagi Kan begitu Sudah menyesal Mau di Diungkit-ungkit terus Nggak diterima dan sebagainya Terus mau bagaimana lagi Sudah menyesal Allah maha pengampun Buka hati Anda Cuman kadang-kadang Sebetulnya itu adalah Biasanya kita menemukan orang semacam ini Pendekatannya saja yang berbeda Ada seorang istri adalah Katanya saya sudah Nggak kuat Marah sekali Sampai suaminya juga Kasusnya suamanya ini Kurang serupa Ngadep kepada kami Ngadep kepada kami Sudah Karena orang yang ngadep Mudah saya nyelesaikannya Ya kan Saya langsung bisik kepada sang istri Sudah kenapa Saya perlahankan seperti itu Cerai saja Tentunya dim-dim Ngomong buka Bukan gitu Saya nggak pengen cerai Sebetulnya Dia itu ingin membuat Ingin memulai Tapi masih ada Ada hajis Ada satu hal yang Seperti halnya Ada kakak adik Tidak tegur sapa Bukan karena pemusuhan Karena terlanjur Terlanjur canggung Ya kan Ada satu kawan mungkin Di sebuah tempat Ada kan orang mengalami Saya nggak punya perusaha Cuman saya terlanjur Nggak enak ngomong Jadi mungkin seorang istri Sudah terlanjur Marah begitu Nggak enak memaafkan Bukan karena Tidak mau memaafkan Tinggal mungkin caranya Mungkin melalui Surat cinta Yang indah Atau mungkin Melalui orang tua Memahamkan dan sebagainya Atau guru Yang bisa ini Memahamkan Atau suruh kepada kamu Kesini Nanti saya ingatkan Istri itu Saya ingatkan Di sisi lain Anda bertahan terus Apalagi-laki itu bertahan berusaha Sampai kapan? Katanya serius Serius itu nggak bakal Batas dong Tapi sudah 5 bulan Berapa bulan? Baru 1 tahun Anda orang 3 tahun Baru akur Ibaratnya begitu Jadi berusaha-berusaha Kecuali nanti pada batas Sang istri Tidak mau damai Hubungan suami istri Dan Anda sudah tidak akur Tenggulah saya haram Itu babnya beda Tapi kalau masih Anda bisa bertahan Anda cinta Dan Anda bisa menjauh dari orang haram Anda sabar Namanya sabar kan pahala Di depan Allah Untuk mendidik Istri untuk menunggu Kata maaf dari sang istri Kan begitu Nanti ya Anda berusaha terus minta maaf Bermacam-macam cara Surat kirim orang dan sebagainya Ya kan? Cuman jangan bikin marahnya Itu adalah bikin marah Minta maafnya bikin maaf Tidak kesel Ya deh minta maaf Salahi Minta maaf Ya deh Ya 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 Saya sadar Ini bukan ngaku itu Kurang anjar itu Ya deh Ya deh Itu kan sebenarnya gak mau dia Ya deh Oh ya deh Minta maaf kok Ya deh Ya deh saya minta maaf Saya ngaku Bener ya deh Ya deh Aku pakai deh deh Gak usah pakai deh Kalau minta maaf itu serius Tampak Coba kalau ada orang minta maaf kepada Ini suami salah Ya deh saya minta maaf Ini bukan minta maaf sebuahnya dia Hanya karena dipaksa aja Pakai deh Sekarang untuk Anda Meminta maaf itu Seperti apa? Irama Anda Waktu Anda Mengajukan permohonan maaf itu Kayak apa? Kemudian setelah meminta maaf Apa-apa Berilaku Anda Kayak apa? Ini perlu Kadang-kadang kita Meminta maaf juga salah Nah seperti itu ya Nah seperti itu ya Insya Allah Dengan seperti itu Insya Allah nanti istri akan sadar Kalau ternyata mentok-tok-tok-tok Sudahlah Jalan berbeda Karena dia wanita normal Dia punya kebutuhan Anda laki-laki normal punya kebu Jangan mempertahankan sesuatu yang tidak jelas Selalu Anda masuk Wilayah haram A'udhu billah Wallah ala bismillah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahabat